Rita juga saat ini tengah mempertimbangkan kewajiban memiliki sertifikat peranikah bagi pasangan yang akan menikah melalui pelatihan dan kursus pernikahan. Lalu ini bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana tersebut? Kita akan simak. Lebih setuju tergantung materinya. Kalau materinya yang kayak pendidikan peranikah, nanti kedepannya pendidikan pernikahan seperti apa, step-step pernikahan seperti apa sih setuju. Tapi kalau memang diperlibet harus ngikutin ujian sampai lulus segala macam, kayaknya kurang. Saya tahu dan menurut saya setuju karena itu bisa mengurangi angka perceraian di masa mendatang dan juga buat edukasi bagi kami para muda-mudi agar mempersiapkan masa nikah mendatang gitu. Gak cuma yang kita bayangin kan nikah itu enak. Tapi sebenarnya kan kita harus dapat edukasi biar kita gak bodoh-bodoh banget gitu. Takutnya nikahnya jadi asal gitu kan. Menurut saya gitu. Kalau menurut saya sih saya setidak setuju. Karena apa ya, kalau diadainin sertifikat kayak gitu tuh kayak menurut saya ya, menurut saya atau menurut-menurut yang lain mungkin kayak ribet gitu gak sih? Kayak harus dibikin dulu sertifikat baru kita nikah. Kayak makanya saya tidak setuju. Kurang.